Terima kasih Anda masih bersama kami di redaksi pagi, pemirsa aksi kawanan perampok di kota Pekatbaru, Riau, terekam CCTV saat membawa kabur uang di sebuah ATM yang sedang diisi oleh petugas. Pelaku menembak salah satu petugas yang berusaha mengejarnya. Sementara di Jumper, Jawa Timur, seorang bocah menjadi korban penjamretan. Ponsel miliknya Raib diambil oleh pencuri saat ia sedang asik bermain game online di depan rumah bersama teman-temannya. Aksi kawanan perampok menyatroni sebuah ATM yang sedang diisi oleh petugas di jalan Tanjung Datuk, Kota Pekatbaru, Riau, minggu pagi terekam CCTV. Kejadian ini bermula saat korban bersama dua rekannya hendak masuk ke mesin ATM untuk mengisi uang. Tak lama empat pelaku yang diduga telah mengikuti mereka menodongkan senjata api ke arah korban. Korban pun berusaha mengejar pelaku hingga akhirnya tertembak. Sementara pelaku yang lain mengambil boks berisi uang lalu kabur. Petugas Polres Tapakan Baru telah memeriksa sejumlah saksi yang berada di lokasi. Sementara korban yang tertembak dilerikan ke rumah sakit Polri Bayangkara, Polda Riau. Untuk mendapatkan perawatan akibat luka tembak di perutnya. Aksi pencurian terekam CCTV di sebuah toko servis ponsel di Kelurahan Arenjaya, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, Jumat lalu. Terlihat seorang pemuda datang berjalan kaki menghampiri sepeda motor korban yang tengah terparkir di depan toko. Memanfaatkan kelengahan korban ketika tengah asik mengobrol dengan temannya, pelaku pun mengambil ponsel korban yang tersimpan di dashboard motor. Menurut korban, pada minggu, dalam aksinya pelaku datang seorang diri dan kemudian berpura-pura menelpon dengan nada yang cukup keras agar mengalihkan korbannya dan warga sekitar. Inilah rekaman CCTV, aksi penjambretan sebuah ponsel milik seorang bocah yang sedang bermain game online bersama dua orang temannya di depan rumah komplek perumahan Jember Permai, Kecamatan Sumber Sari, Jember, Jawa Timur pada Sabtu malam. Pelaku melancarkan aksinya sendiri dengan mengendarai sepeda motor. Saat suasana sepi, ia menghampiri tiga bocah yang sedang bermain game online di ponsel masing-masing dan langsung merampas ponsel milik bocah tersebut. Orang tua korban, minggu pagi kemudian melaporkan peristiwa ini ke Polres Jember dengan berbekal keterangan saksi serta rekaman CCTV. Tim Liputan CNN Indonesia